Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan vaksinasi masal kepada para tenaga kesehatan hari ini, Rabu 3 Februari di Sasana Budaya Ganesha. Dan untuk mengetahui informasi mengenai vaksinasi masal ini, pemirsa kami sudah terhubung dengan kontributor A.F. Sopandi dari Bandung, Jawa Barat. Ya, A.F. apa yang membuat pemerintah Jawa Barat melakukan percepatan untuk vaksinasi? Ya, baik diwita dan pemirsa. Geber vaksinasi yang digelar oleh Femprov Jabar ini sebagai upaya percepatan vaksinasi di Jawa Barat. Di mana di Sasana Budaya Ganesha ini dibagi menjadi dua tempat yaitu pintu selatan dan pintu utara untuk mengantisipasi terjadinya kerumbunan tenaga kesehatan yang ingin divaksinasi. Selain itu, selain di Sabuga ini, vaksinasi digelar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat secara serentak. Di Sabuga ini ditargetkan ada 3.000 tenaga kesehatan yang dibagi menjadi dua termin yaitu hari pertama 1.500 dan hari kedua esok 1.500 agar tidak terjadi kerumbunan. Untuk mekanisme sendiri, para nakas sudah didaftarkan sebelumnya oleh perusahaan masing-masing dan melakukan screening, pelawancara, dan baru melakukan vaksinasi. Target sendiri, Femprov Jawa Barat atau di Kota Bandung sendiri, 3.000 nakas di Sasana Budaya Ganesha ini. Julita. Iya, Aeb. Untuk mekanisme dari vaksinasi kali ini seperti apa? Untuk mekanisme sendiri, para nakas sebelumnya sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh perusahaan masing-masing atau pihak rumah sakit yang nantinya akan dilakukan vaksinasi di Sabuga ini. Para nakas kemudian terlebih dahulu antri sejak pukul 7 hingga saat ini dan akan selanjutnya melakukan screening kesehatan apabila lolos screening tersebut, para nakas tersebut langsung melakukan vaksinasi. Julita. Baik, terima kasih Aeb untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa laporan dari Aeb Sopandi dari Bandung, Jawa Barat.